yang kedua coba kita buka ini nah seperti ini sahabat Tani bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat Tani sahabat petanak dan sahabat rumah hambung berjumpa lagi bersama kami di channel rumah hambung pada kesempatan malam hari ini kita hadir lagi kita akan membuka setelah sekaligus merasakan durian duriannya yang sebelah sini adalah durian lokal dan ini bentuknya kecil ini kita beri nama dengan durian merica kecil seperti ini namun isinya yang luar biasa dan rasa yang sangat mantap nanti kita buka ukurannya memang kecil seperti ini namun ini sudah tua ini dan sudah cukup terlambat kita membukanya tidak naik dengan yang sudah di bagian bawahnya terbuka seperti ini kemarin kemarin waktu baru jatuh ini harumnya ini sangat luar biasa ini durian kecil sangat luar biasa ini bahwa khas durianya luar biasa nanti kita tunjukkan untuk dalamnya kemudian yang sebelahnya ini adalah durianya bentuknya seperti ini belimbingan seperti ini ini untuk bibitnya sendiri sebenarnya juga bibit oklasi namun untuk jenisnya ini kita kurang begitu paham namun yang saya sudah punya ini sedikit mirip dengan musangking namun kata kalau kita lihat dari durianya ini tidak betulnya belimbingan seperti ini nanti kita buka mungkin dari sahabat ini ada yang mengenali durian ini bisa tulis di kolom komentar nanti kita buka ini dua ini kita sama-sama kita lihat dan coba kita rasakan bagaimana rasanya dari kedua durian ini yang ini adalah lokal kecil namun sama-sama biasa kemarin baunya yang ini sebenarnya bibit oklasi kita juga belum tahu dalamnya coba kita buka ini kita buka dulu kita skip videonya nah ini sebetulnya kita buka nah seperti ini dalamnya coba kita tunjukkan dulu kita dekatkan ke kamera nah ini buahnya memang kecil namun dalamnya ini sangat luar biasa ini seperti ini sebetulnya jadi daging buahnya ini juga teksturnya lembut kemudian baunya ini baunya yang sudah langsung tercium ini bau khas durian lokal sangat mantap sekali ini seperti ini juga tipis untuk kulitnya seperti ini ini juga sangat biasa ini kita nanti kita rasakan selanjutnya yang kedua coba kita buka dulu yang kedua coba kita buka ini nah seperti ini sahabat tani ini dalamnya warnanya sangat kuning luar biasa ini untuk untuk daging buahnya ini teksturnya juga lembut dan kuningnya ini sangat luar biasa harumnya juga sangat mantap ini kemudian untuk kulitnya juga tipis seperti ini nanti nanti di dalam waktu ini coba nanti kita kita akan nge-vlog di pohonnya ini nanti seolah besok nanti kita vlog kita tunjukkan untuk ciri-ciri dari pohonnya mungkin dari sahabat tani ada yang mengenali jadi kita bisa tahu dari jenis apa dunia ini guna dagingnya seperti ini sahabat tani sangat kuning luar biasa dan harumnya ini juga tidak kalah dengan durian ini jadi sama-sama khas duriannya langsung langsung tercium nanti untuk rasanya ini kita coba nanti kita rasakan juga namanya lebih dahulu nanti ini ini coba kita buka kita taruh disini biar gambarnya lebih bagus nah ini sahabat tani seperti ini tadi yang ini kita buka nah kita tunjukkan nah seperti ini daging buahnya sangat tipis sekali dan normal ini tidak ada yang cacat maupun rusak ini dalamnya seperti ini ini warnanya teksturnya seperti ini ini kalau siang hari ini luar biasa ini warnanya unis sekali ini sayang kita reviewnya malam jadi mungkin cahayanya kurang maksimal ini kita taruh yang maksimal dulu seperti ini nah ini sangat luar biasa ini daging buahnya kuningnya ini sangat 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 menonjol dan yang paling kita pengen untuk mengembangkannya kita lihat dari bawahnya nanti ini dari terstil tekstur daging kulit sangat tipis seperti ini dan coba kita rasakan ini pertama kita rasakan yang ini dulu kita ambil yang sebelah sini nah ini seperti ini teksturnya yang lokal tadi hmm teking buahnya lembut rasa pahitnya kastrian lokal ini langsung ada di ikitan pertama untuk pungginya atau berjentinya tidak ada yang di dalam lokal ini coba ini kita rasakan satu lagi mantap ini nah ini buminya tidak ada walaupun kecil ini sangat luar biasa ini jadi bagi pecinta buah durian buah durian juga bisa menjadi rekomendasi ini kecil namun rasanya mewakili semua rasa durian yang dicari baiknya dapat walisnya dapat lembutnya juga dapat ketebalan dagingnya juga dapat ini sangat luar biasa ini jadi kecil seperti ini kita habis satu ini belum masih saya yakin masih bisa tambah kalau yang cinta buah durian yang kedua ini coba kita rasakan yang ini kita ambil satu luar biasa yang ini lebih manis ini manis dan tekstur buahnya yang rumput yang kedua ini namun mantap ini ini kuningnya seperti ini nah biasa ini namun pungginya cukup besar namun juga tebal sebenarnya nanti di besok kalau nggak senang kita akan vlog ini di pohon bersama sama sekaligus nanti kalau ada address kita ambil kita sambung di durian yang ada di kebun kita atau satu pohon yang berbeda beberapa macam buah durian salah satunya nanti ini 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 adalah biji yang kedua rasanya luar biasa manisnya dapat tekstur lembutnya dapat kemudian tetebalan juga dapat burinya seperti ini masih ada lagi seperti ini disini masih ada ini dua jadi satu biji ini kalau ini biasanya aduknya yang sejual per kilo ini kurang lebih beratnya sekitar 2,6 kg namun semua ajarannya atau dalamnya ini bagus semua nasib ini juga bagus ini tidak ada yang cacat maupun rusak sangat biasa ini jadi besok kita akan kesana kita akan noplog di pokok buahnya bagaimana kita tunjukkan untuk jiri-jiri bawahnya kemudian daunnya dan buahnya yang masih hijau nanti yang belum matang bagaimana nanti kita tuliskan mungkin dari saat petani ada yang mengenali nanti bisa kita identifikasi bersama-sama jenis dari tujuan ini jadi nanti bisa menjadi rekomendasi kita untuk kita kembangkan kita sambung menjadi salah satu haritas durian yang ada di kebun karena kita kemarin berinovasi kita belajar peworking dan satu pohon ini memang kita sambung menjadi beberapa jenis durian ada yang kemarin satu pohon sampai sembilan dan yang sudah jadi kemarin ada lima ada montong ada bower ada musangking ada durian gandang durian puluh satu pohon jadi kalau ada yang tunasnya kalau memimpinkan nanti kita tambahin durian ini biar nanti kalau sudah kemanen kita punya durian yang memang rasanya pahit manis tebal dan kuning seperti ini juga jadi kita nanti bisa bervariasi baik sobat tani dan sobat tempat kampung kita habiskan dulu untuk durian ini semampu kita sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya semoga video yang kita buat ini menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk kita terlalu semangat khususnya semangat dalam mengembangkan dan membudidayakan potensi yang ada di desa kita atau di tempat kita masing-masing khususnya tanaman durian tanaman buah-buah yang lainnya dan potensi yang ada di sekitar kita selamat berjumpa lagi di konten kami selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe channel ini biar kita selalu berkembang sukses dan maju bersama kami kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pertanian salam semangat selamat salam semangat petani muda salam semangat salam mas tarik salam semangat selamat menikmati